Intro Halo, kembali lagi dengan Mas Joko Ali disini Nah, kali ini giliran sepatu Playpower Rehobol J2 Yang bakal Mas Joko Review Playpower adalah Salah satu brand lokal Yang cukup terkenal di galangan Para pecinta parmenton ya Nah, seperti apa Sepatu Rehobol J2 ini Mari kita lihat Detail sepatunya Yang pertama kita mulai Dari Harganya ya Sepatu ini di pasaran di Bantro Mulai harga 400-500 ribu rupiah Anda bisa dapatkan sepatu ini Di spot center Atau marketplace kesayangan Anda Sepatu Rehobol J2 Seri Liliana Natsir ini Memiliki warna sky blue hot pink Untuk size nya sendiri Mulai 35-45 ya Jadi sepatu ini Bisa digunakan baik untuk cewek Maupun untuk cowok ya Kemudian lanjut ke Bobot sepatu ini ya Untuk sepatu ini Yang sebelah kiri Bobotnya 246 Kemudian untuk yang Sebelah kanan Bobotnya 247 Jadi untuk total Bobot sepatu ini Itu kurang lebih 493 gram Untuk size 39 ya Cukup ringan Untuk sebuah sepatu Padminton Kemudian kita lanjut Ke Bahan Sepatu ini ya Kita mulai dari Bawah dulu Nah untuk Solnya Sendiri Ya terbaik menjadi Dua Untuk Untuk Kocolnya Berbahan Karet 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 non marking Dengan pattern Hexagon Dan diamond Dan juga Ini ya Semirip Seperti Jaring labah-labah Ini membuat Kirit sepatu ini Menjadi lebih Baik ya Saat digunakan Di atas lapangan Kemudian untuk Midzone nya sendiri Ia berbahan Pylon ya Berbahan pylon Ini empuk Dan sini Di emboss Flat power ya Lampang Terus Flat power Dan juga Dipuat motif Seperti ini Ini Menambah Kekuatan Dari midzone Sendiri ya Jadi Akan lebih Stabil Ini saat Digunakan Nah Oke Dari Midsole Kita naik Ke bagian Upper ya Bagian upper Untuk upper Sepatu ini Ini terdiri Dari tiga Bahan ya Yang pertama Adalah Kulit sintetis Kulit sintetis Sini sini Sintetis Ya Di dominasi Kulit sintetis Kemudian TPU Hot melt Ya ini TPU Kemudian Mesh Mesh Nah Perpaduan Antara Tiga Bahan Ini Sangat Serasi Atau Tata letaknya Sangat Baik Di sepatu Ini Jadi Untuk Desainnya Sangat Bagus Keren Kemudian Untuk finishing Sendiri Sepatu ini Cukup rapi Mulai dari Jahitan Kita tidak nampak Jahitan yang Perlebihan Benang-benang Yang Ini Tidak nampak Kemudian juga Lem Sambungan Antara Upper dan Sol Juga Tidak Terlihat Berlebih Disini Kemudian Untuk Tali Sepatu Ini Menggunakan Atau Berbentuk Bulat Biasa Standar Kemudian Untuk Lidah Sepatunya Sendiri Menggunakan Bahan Mesh Dan Juga Kulis Sintetis Dengan Logo Flypower Diatasnya Di bagian Lidah Sepatu Sepatu Seperti Ini Ada Ukurannya Kemudian Juga Belum Ada Namanya Tali Pengikat Lidah Belum Ada Sepatu Ini Kemudian Untuk Bagian Top Line Ini Untuk Busanya Tidak Terlalu Tebal Seperti Untuk Bagian Belakang Ini Keras Lokaku Ini Berguna Untuk Melindungi Kaki Kita Dari Resiko Cedera Disini Ada Emboss Simbol LN Ini Yang Berarti Liliana Natsir LN Disini Juga Di Emboss Logo Flypower Oke Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Insole Saya Lepas Dulu Nah Untuk Insole Ini Sudah Berbentuk Cup Jadi Nyaman Saat Digunakan Ditambah Lagi Bahan Insole Ini Terbuat Dari Eva Muldet Yang Terkenal Empuk Dan Juga Di Bagian Bawah Ini Terdapat Emboss Ya Bertentuk Atau Berpola Hexagon Yang Menambah Kenyamanan Insole Ini Kemudian Untuk Ketebalan Insole Ini Itu Kurang Lebih 4 mil Nah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Pendapat Saya Tentang Sepatu Ini Yang Pertama Adalah Yang Paling Mencolok Itu Warnanya Perpadan Warna Antara Sky Blue Dan Hot Pink Ini Tentunya Akan Menyitap Mata Memakai Sepatu Ini Cocok Untuk Anda Yang Suka Menjadi Pusat Perhatian Memakai Sepatu Ini Seperti Atis Saja Jadi Akan Banyak Mata Yang Tertuju Ke Anda Menggunakan Sepatu Ini Kemudian Yang Kedua Sepatu Ini Mempunyai Sol Yang Cukup Atau Cinderung Kaku Tetapi Ringan Jadi Sepatu Ini Cocok Untuk Bermain Secara Agresif Karena Sol Sepatu Yang Cinderung Kaku Lebih Enak Untuk Buat Manuver Secara Sontan Dan Juga Resiko Cidera Lebih Kecil Daripada Yang Menggunakan Sepatu Yang Flexible Kemudian Dengan Bobat Yang Ringan Juga Tentunya Akan Menambah Kelincahan Anda Dalam Bermain Di Atas Lapangan Kemudian Yang Ketiga Saya Lihat Ini Untuk Sirkulasi Udaranya Cukup Minim Saya Lihat Juga Sepatu Ini Lebih Ke Daya Tahan Atau Durability Jadi Untuk Bahan Mask Cuman Ada Di Depan Sini Itu pun Juga Ditutup Dengan Bahan TPU Hotmail Jadi Cuman Sisa Tiga Baris Ini Jadi Sepatu Ini Cocok Untuk Bermain Dalam Durasi Yang Pendek Satu Sampai Dua Kali Main Di Di Atas Itu Tentunya Akan Anda Lebih Sering Melepas Sepatu Untuk Mengeluarkan Hawa Panas Nah Seperti Itu Tanggapan Saya Mengenai Sepatu Ini Jadi Seperti Itu Review Singkat Saya Mengenai Sepatu Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Refresi Untuk Anda Jangan Lupa Like Dan Share Video Ini Bagi Anda Yang Punya Pengalaman Juga Mengenai Mengenai Sepatu Ini Anda Juga Bisa Sharing Di Kolom Komentar Jadi Untuk Kawan Yang Lain Yang Sedang Mencari Informasi Juga Bisa Terbantu Dengan Banyak Informasi Yang Bisa Kita Sharing Lewat Kolom Komentar Nah Untuk Anda Yang Ingin Membeli Sepatu Ini Anda Juga Bisa Membelinya Lewat Link Yang Ada Di Deskripsi Nah Sekian Dulu Video Dari Saya Saya Mas Wali Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Dari 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 Dari